Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Berjumpa lagi bersama dengan cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menegangkan Nah sobat pemin yang dimana di episode kali ini Abimana yang mendapatkan kabar bahwa Nayaka telah diculik Hingga akhirnya Abimana pun bergegas untuk mencari Nayaka ke sekolahnya dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Nayaka ya guys Namun disitu Abimana pun mendapatkan petunjuk bahwa ternyata mobil yang membawa Nayaka dan juga Mika bawa dia lewati sebelah situ Sehingga Abimana pun bertanya kepada penjual disitu ya guys Dan tentu saja disini Nayaka juga sedang memainkan dramanya dia mencoba untuk memanjat ke sebuah dinding karena dia akan berusaha untuk melarikan diri Namun sayangnya Nayaka pun harus terjatuh sehingga Mika pun berteriak ya guys kepada para penculik itu dengan mengatakan bahwa Nayaka sedang terluka Tentu saja para penjahat ataupun penculik itu pun sangat begitu panik melihat Nayaka sedang seperti itu Yang dimana kali itu juga para penjahat itu ataupun penculik itu mengatakan kepada rekannya Bahwa jika terjadi hal yang buruk kepada Nayaka apalagi sampai dia meninggal Tentu saja mereka tidak akan mendapatkan sejumlah uang yang mereka inginkan ya guys Namun tentu saja itu adalah akal-akalan dari Nayaka saja agar dirinya bisa dilarikan ke rumah sakit Ataupun kepada klinik untuk mendapatkan perawatan karena dia akan terluka ya guys Namun sangat disayangkan nantinya Nayaka akan berusaha kabur bersama dengan Mika Nah sahabat mimin kira-kira apa ya yang akan terjadi di episode selanjutnya Jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di Antepe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton